Jadi, gak hanya sekedar peraturan bagus-bagus, tapi bagaimana melakukan peraturan itu menjadi nyata. Oleh karena itu penting juga, masyarakat dibekali pengetahuan tentang hak-haknya sebagai masyarakat. Apa haknya menjadi warga negara atau penduduk Jakarta, apa menjadi haknya misalnya dia teringat polisi kebijakan perdagadi dan begini yang sangat mengetahkan ini. Nah, masyarakat sepatutnya juga bisa mengklaim hak itu ke masyarakat, kebutuhan pemerintah. Jadi, itu juga yang kami lakukan supaya masyarakat juga tidak tergantung bagi kami, juga masyarakat belajar juga bagaimana mengadvokasi bagaimana pemberjuangan haknya di masyarakat juga. Dan dalam pelayanan yang kami, kami juga bilang bahwa kami hanya sementara yang tidak sama selama-selama. Tapi memang itu tantangan ya, gak mudah untuk membuat masyarakat, tapi oh lumayannya ada BPI, kita jangan ngandelin, pasti ada sih seperti itu gitu ya. Cuman, ya kita bisa bersama-sama sama ya. Mas Majib, bagaimana menanggapannya? Ya, saya akan menanggapi yang dari Emi, Mas Jester, bagaimana masyarakat mau terlibat dalam proses dalam pelayanan bencana ini. Kalau kami, memang melihat struktur mereka adalah struktur ekonomi. Mereka tidak mau kalau tidak ada uangnya. Oleh karena itu, pendekatan yang kami lakukan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga kami membuat program STBM tadi, kita sedang membuat perbencanaan sabuk hijau tadi, yang mereka memberikan ekonomi dari komposting, juga dari sampah-sampah plastik yang alir dikali. Itu akan kami menjadikan karya proyek bersama dengan Akadir Tamaglang, yang saat ini mereka sedang mengembangkan cairan bio kita itu. Nah, itu nanti akan menjadi program dalam masyarakat untuk ekonomi, tetapi untuk penanggulangan bencana. Itu sangat tertarik sekali mereka. Nah, terus untuk Pakai BINAN, kebetulan kami juga ada melayang bayangan, kami di melayang kecamatan Makassar, Pak. Kemudian Kupi, Kebun Palak, Alimakasar, dan Timang Rakti, dan kami juga memiliki program untuk penanggulangan bencana ini. Hanya saja memang perlu diperjelas lagi apakah sekarang Bapak sedang memiliki kelompok yang solid atau masih mau membentuk. Karena memang ada pendekatan yang berbeda untuk sebelum bencana, pasca bencana, dan pasca bencana. Jadi memang kita ada pendekatan yang berbeda dengan kelompok-kelompok itu. Oleh karena itu memang kita perlu berdalam lagi nih, kemudian kita identifikasi lagi, apakah memang kelompok ini sudah memiliki modal yang cukup untuk menjadi sebuah kelompok tanpa bencana. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah sudah menjawab semua pertanyaan atau sudah memuaskan semua pertanyaan. Tapi kita bisa melakukan ngobrol di luar. Kita dibatasi waktu dalam acara kegiatan ini. Sebelum kita menutup, saya akan mengecahkan sedikit, apa ya, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan, saya pikir semua orang di sini akan dengan kesimpulan sendiri-sendiri mengikuti acara ini. Mulai dari awal sampai akhir. Tetapi ada menang merah yang perlu dicatat bahwa upaya mengurangkan risiko bencana, khususnya pada level komunitas ini menjadi lo yang penting. Tadi kalau jadi catatan rekan-rekan dari Kota Tanah, mapping ini merupakan sebuah kaset. Kemudian rekan-rekan dari yang bergerak di level komunitas tadi berbicara bahwa komunitas ini juga jangan dianggap, hanya dianggap sebagai korban yang didatangkan ketika ada simulasi dan mereka menjadi korban. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menutupkan partisipasi dan inisiatif masyarakat. Sekian, untuk sesi tiga ini saya kembalikan ke MC dan rekan-rekan yang lain. Kita tepuk tangan. Saya pikir kita yang di sini yang benar-benar kunci, meriasakan. Dari awal Lampi Amir, dan inilah warna yang harus kunci. Terima kasih, Mr. Wahyu.